Intro Amunisi dukungan pasangan calon bupati, wakil bupati Badung, ingyuman Geri Praste, Ikotutsuyase, atau pasangan calon Geriase, terus meluas dan merata di berbagai wilayah. Hal tersebut terungkap saat pasangan calon Geriase menghadiri Sima Krama, Undangan Masyarakat yang disertai kebuatan tekad memenangan pasangan calon dengan konsep negara gunung tersebut pada Pilkada 9 Desember mendatang. Sima Krama, calon bupati Badung dari paket Geriase, ingyuman Geri Praste di Desa Adatiengan, disambut antusias ribuan kerama di Jabapura Subak, Anyar, Desa Adat Setempat. Di hadapan perbekal pelaga, Igusti Lanang Umbara, Bendesa Adat Tiengan, Inyoman Swite, Kelian Adat Wayan Windera, Kelian Dinas, Ketut Sumeyarte, serta ribuan kerama yang hadir, calon bupati Inyoman Geri Praste menyampaikan visi-misi program Geriase dalam meningkatkan kesejahteraan Krama Badung melalui komitmen pelestarian adat dan budaya dengan pembangunan kahyangan tiga yang dilaksanakan pemerintah. Mewujudkan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk menghasilkan tunas bangsa berkualitas, Paslon Geriase mencarangkan pendidikan gratis hingga tingkat diploma serta pemberian satu buah komputer bagi setiap siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Mewudahi seniman dan pelestarian berbagai kesenian di bumi keris Badung, mantan ketua DPRD Badung dua periode ini menegaskan, hal tersebut diwujudkan dengan mendorong terbentuknya sanggar dan diberikan bantuan rutin pemerintah. Percepatan pembangunan Paslon Geriase dimulai di tingkat panjar. Untuk masalah seni-seni yang ada di Kabupaten Badung, sudah obrang tentu kami buatkan wadah yang dimaksud dengan sanggar seni. Yang sudah ada kami akan teruskan dan kami akan bina. Yang belum kami akan bentuk. Termasuk juga kami pasangan Geriase ke depan untuk buat ferda tentang seni adat yang ada di Kabupaten Badung. Jangan sampai di daerah pariwisata itu adat budaya dan seni kita itu dihilangkan oleh adat budaya negara lain. Itu kami proteksi. Tidak boleh. Harus dan wajib. Itulah maka pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Badung kami garanti untuk mengangkat harkat martabat para pelaku-pelaku seni ini. Kelian adat banjar, Tiengan Wayan Windra menyatakan visi misi program Geriase sangat dibutuhkan masyarakat. Pihaknya juga meyakini program tersebut dapat diwujudkan paslon dengan konsep nyegara gunung itu mengingat sebelumnya calon bupati Nyoman Geri Praste telah banyak memfasilitasi berbagai bantuan dalam pembangunan maupun sarana-prasarana. Untuk itu pihaknya mewakili seribu lebih pemilih di banjar ini menyatakan kebulatan tekat memenangkan Geriase dengan target 95% suara untuk kemenangan paket Geriase. Calon Bupati Badung, Joman Geri Praste menyatakan terima kasih atas dukungan dan kesiapan keramu memenangkan paket Geriase. Simak ramu diakhiri dengan persembahyangan di Pura Anyar, Banjar Auman, Desa Pelaga.